Hai muder lo teknik 12345 15 payung hayo serosot buset mati berapa itu apa itu leluh 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 kok langsung mati kis wah agak lain citer Maksudnya citer mulai terilih door buset pindah chessboard kita bro real kena selepet kena selepet AB sekali doang pindah chess leluh 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 kita ketemu sawa bukan ini minion tuh menurut purify terus misalnya enggak bahwa Marksman skip nggak sih ketemu darkmatch usai darkmatchi magi kegelapan door trot es rosot buset ngeri juga enjela magi yuki tiga mantap dos itu udah menjadi pilihan terbaik kes ketemu PRK ramadha PRK bos rilkah memulai PRK cerot ayo kaja kasih tau dong mau kamu yang terkuat muset tuh wala digendongin jelap bro ayo tos oh mampus gas elementalis inferno buat apa gini kali ya enggak tau enggak tau ketemu dragon dia main belerik elementalis dubi oh ini mau mainnya metanero nih grog ya geysia tapi bukan nero yang bikin sih enggak tau siapa yang bikin kita claim aja udah buku enggak sih enggak ada geys pusat ada lunox gila wah kalau dapet woki sih diambil titan kah enggak ya ya diambil vale oke ada odet boleh boleh kalian pengen tau trik enggak kalian pengen tau trik ini namanya trik kagura sembilan payung nanti misalnya kita bisa enam ele payungnya bisa dua belas gitu guys nyata cerot kalian lihat sendiri mereka tiba-tiba kena payung dan langsung sekarat semua ngap cerot buset keren tuh uh blazing enggak terus nanti tujuan kita adalah bintang tiga kagura gitu ya geysia terus kita cari enam elementalis tapi tabrakan sama sava sava maulana ketemu maya buset serosot eh keras banget kiss lo enggak mampu enggak mampu oke mampu secara teori mampu sih ya enggak sih tung tung strot ya enggak berasa musuhnya nge-cheat real kebal damage silvalenya kebal damage expansion steady boleh poch emang buset lantar jaya lah papal kesekip cerdas cerdas buset wah apa nih geys kok wangi banget wah nero nge-cheat eh sumpah udah tak pasang di odet tapi enggak apa-apa teknik sembilan payung serosot keluar enam nanti kagura sendiri dapet payung tuh serosot tung 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 bus odet elementalis kalau udah ada lampu eh keras bro susah mati bro tuh kan mantep enggak jadi kita coba tumbahnya hero mystic terus kagura itu juga jadi tumbal sedangkan dipernya odet gitu geys paham gak masuk tuh kan hilang jadi gini terus gini terus gitu bang kenapa kagura jadi tumbal dia akan pegang scroll karena kalau dia mati duluan gak akan pernah kena starfall iya kan dan mystic juga nambah attack sama magic power tuh tuh mantep enggak ini teknik odet enam payung guys ini nyata coy crocot sakit kan sakit kan crocot dan karena odet pake domi di depan pun gak masalah kecuali kalau ada starfall nah itu haram nah ini ngodet kurang satu wih wih kalau udah wih ini gimana bang ini serosotannya langsung bintang 2 loh bang ayo kamu mendekat kamu mau cut real cerot wah apa itu ya teknik sembilan payung oh enam ya cuma enam ya karena kan odet sendiri gak bisa mengeluarkan payung gitu loh itu jas teknik enam payung puset ada god ada kristal mage wah itu kalo kita dapet lunox modar kalian real cuy no fake fake ini kalo gara bintang 3 liat ya gisya apalagi kalo 6 mage guardian ilang apalagi natur udah turu turu odet depan ini udah kayak ngering ya odet itu kan harusnya emang di depan cuman kalo gak ada tp dia perlu winter what the hell ini udah tinggal eksekusi buset buset hilang bro hilang kok kali ini rurulan kita wangi banget ya kita nabrak loh elementalis loh gak adil sih emang muntun sih muntun gak adil buat mereka niru seneng sih tapi kan ini bukti bahwa niru gak adil eh kok niru gak adil muntun gak adil kita nabrak tapi punya kita paling wangi udah 4 magi bang crot dikit cuman gila gila uuh lo nox Gak usah beli Gak usah beli Gak usah beli simsumoner juga gak apa-apa loh Tapi yaudahlah males riset tau Premium lah ya Winter lah Winter lah Winter bentar Buat apa? Buat tumbal Kalian pernah liat gak? Winter buat tumbal Gak ada Orang lain gak pernah kayak begini Cuman Nero Nah disini kita hypernya outdate aja karena Kalo Lunox itu udah Ketahuan kuat gitu loh Udah pasti bagus Jadi kita gak usah cari tau Kok kupa lagi? Oh yang lain weh Ini loh Siapa tau blessingnya bagus gitu Ini kupa blessing lagi nih Ketemu Sava Crocot Buset Sekarat semua masih Dead 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 Yoh Oh deadnya udah kuat banget Padahal tapi Dikroyo orang segitu Kayaknya nih Sepertinya emang harus lunox sih Gila Lunoxnya ditabrak Uh Nice Kita belakangin Satu baris Kena musuh gak ya? Kena sih Ini magic power kita juga besar nih Tuh kan Buset Kena sih cuman gak kena yang belakang Gimana ya? Crocot 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 Buset Biasu Gila Oh dead Emang Emang serem sih Oh dead Cui Duh lunox Nah gini kan bingung nih Lunox apa oh dead Yuh Bisa yuh Kagura binatika yuk Depanin guys Gak usah takut guys Depanin Liat ya Trot Gila gak bang Tinggal segitu Itu selamat kira-kira rose gold Terkejut gak Tuh Demek Kagura Tanpa delay Langsung slot Dikasih Dikasih slot Real cuy Kalau Kagura di luar Baru teknik 9 payung Pindah bang Jangan ditepanin Langsung mati bro Ya Cari mati Langsung Langsung hilang Ya Yaudah Kita kena bakar guys Anjir Namp Udet solo sekuat Asli Nero pake Udet itu Karena selain Nero penasaran Sekuat apa Udet Nero juga males rebutan Lunox gitu Kalau kita flavor Kagura Gimana ya Keren tuh kayaknya Kayak begini nih Seroso Tapi gak banyak ya sayangnya Buset Kaguranya juga One hit coy Eh Eh Udetnya One hit Gila Dapet sun Ini adorable Mantap nih Kita pake premium Tempin payungnya Payungnya 1 2 3 4 4 Dikali 3 Berapa guys 12 Nah Perhitungan yang sangat tolol Ngitung gitu doang Lama Velin Lampu Full tumbal nih boss Minggir kau Buset Lunox gak ada cuy Rebutannya sangat ketat ya Darah 69 Bos Sini lu Sini lu Gue depanin pake teknik 16 juta payung Kalau gini gimana guys Jangan Gini guys Nah Sini lu Cot Langsung mati Gak langsung mati ya guys ya Ayo Udet Kasih tau Udet Memang Udet ini mantap Tapi kalo ke Situ bisa Oh bisa Gila Nero Elmano Selama ini juga Menang coy Memang Nero Elmano Ini sangat mantap Nah ini kita coba ya Sekarang Teknik 9 Payung Set Wur Buset Siang Langsung mati tuh Gatotnya langsung Sekarat Ayo Ayo Trudut Nice Buset Mati kau Trot Trot Wuh Gak kena Udet Wuh 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 Buset Emang Udet ngeri sih Tengah 6 payung Kiri 3 payung Kanan 3 payung Gimana loh bang Langsung 6 Serosot tuh Setengah darah Oh darahmu penuh lagi bang Tapi Udet ku juga loh Kayaknya Gatot sekali kenal Langsung mati Gatot Gatot Kamu mau kasih aku apa Oh Dikasih Magi bro Udah lah Kamu mending Turuh Mudar kau Teknik Satu Dua Tiga Empat Lima Lima 15 payung Ayo Kena Oh satu Veline Veline gak masuk Serosot Buset Mati berapa itu Gila 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 Lah 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 Teknik pernafasan payung kok mythic sih aku males mythic musuhnya sulit aku pengen eksperimen itu tadi adalah gameplay paling gacor guys Odette dengan kekuatan payung Odette Kodam Kagura nyata di awal bisa mengeluarkan 6 payung dari bayangan yang mati dan di kiri kanan itu masing-masing ada 6 payung karena tadi kan jadi 6 kan mistiknya gitu silahkan dicoba sendiri tolong dicatat ini dengan risiko kalian sendiri ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax